Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Steve Learning Note dan masih bersama saya Steve di hari ke-43 masih di playlist belajar Python 100 hari ya ya ini masih di playlist Python tapi kita hari ini akan belajar tentang CSS kenapa? karena di challenge berikutnya di Python nanti kita akan belajar tentang web scrapping ya dan juga website development pakai Python jadi kita akan belajar CSS kalau hari sebelumnya kita sudah belajar HTML dimana kita membuat website sangat sederhana ini ya pure pakai HTML versi 5 kayak gini Nah kita mau styling sedikit aja pakai CSS nah CSS itu apa teman-teman CSS itu kalau kalian lihat di websitenya ya di w3.org ya di linknya ini saya akan share ya teman-teman CSS itu adalah simple mechanism untuk menambahkan styling ke web dokumennya jadi ini language yang yang khusus memang dibuat untuk styling aja ya teman-teman untuk styling oke dan ini terakhir versi dari CSS ini kalau nggak salah versi 3 atau 4 ya kalau nggak salah oke nah kita pakai CSS ini untuk styling website jelek kita ini oke oke nah tapi saya akan memperlihatkan dulu satu buah website yang buat saya keren ya namanya CSS Zen Garden CSS Zen Garden ini apa jadi ini ada sebuah website untuk mendemonstrasikan ya apa yang bisa dilakukan oleh CSS ya jadi caranya designer designer itu bisa submit design mereka dengan struktur HTML yang sama ya jadi struktur HTML nya ini sudah dibuat sama pembuat website ini nah nanti yang mau submit design itu tidak boleh ya tidak boleh mengubah HTML nya ya dan ini boleh pakai CSS versi berapapun meskipun memang di-encourage untuk pakai versi 1 dan 2 ya ada dimana ya tadi aku pernah baca eh nah ini ya would like to see mostly CSS 1 and 2 usage oke kita lihat ya letter submission by Andrew Lohman inget ya struktur HTML sama CSS file nya berbeda boom walah ya sangat berbeda sekali ya tampilannya dan ini ini bagus banget sih bagus banget sih gila sih oke next ada Garments by dan mau boom ya lihat keren banget ya sangat berbeda dan ini hanya lewat styling ya pakai CSS doang steel ya by Steven Noeller boom wohh gila ya pakai perspektif 3D ya dan ini pure CSS ya teman-teman nggak ada javascriptnya ya keren banget oke karena CSS 3 itu sudah bisa animasi iya lagi-lagi-lagi terakhir deh ini ya keren wall aku suka salah salah klik bentar ya tempat itu adalah tadi steel nah ini apotek kali ya oke ini kayak apotek jaman koboi gitu ya jaman koboi oke nah kita akan coba bikin ya tapi rapiin dikit lah website kita ini oke semoga saya masih inget ya tentang CSS so ini websitenya HTMLnya masih sama dengan yang ada di hari 42 tidak ada perbedaannya nah untuk memasukkan styling ke dalam website kita itu ada tiga cara cara yang pertama inline ya inline itu maksudnya langsung ditaruh di dalam tag HTML ya misalnya saya disini ya itu saya kasih pakai atribut style nah saya tulis nanti code CSS nya disini oke tapi itu less preferable method ya yang kedua adalah internal internal itu ditaruh dalam head ya pakai pakai style pakai style mau masalah gini deh ntar saya lupa CSS internal oke using internal CSS in HTML how to add CSS ini ya dari w3 school yang internal 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 itu nah ya pakai pakai textile pakai textile pakai textile nggak pakai S nah di code di dalam sini code CSS nya dan cara terakhir yang direkomendasikan itu adalah external ya external itu pakai file berbeda ini jadi saya punya new file kita kasih nama aja nunggu bentar biasanya sih dikasih folder dulu ya CSS slash styles dot CSS yes create file ya ini nah nanti di index HTML ya kita import nah pakai ini ya pakai caranya ini link rel stylesheet kemana itu ini kita link ke CSS slash styles dot CSS gitu ya nah jadi ada tiga cara kita untuk import CSS oke teman-teman kita lanjutkan lagi ya tadi terhenti sebentar karena mandi dulu jadi ada tiga cara untuk import CSS ya internal inline sama external internal itu inline itu yang di tag ya tadi ya nah itu biasanya lebih ke arah untuk CSS yang di applied nya sama script ya yang biasa sama javascript jadi dia mau perubahan stylingnya dynamic berdasarkan suatu event yang bisa di attach nya di dalam sebuah di dalam di dengan menggunakan cara inline nah yang internal yang di dalam head ini biasanya untuk styling yang sifatnya important yang core nya gitu ya yang intinya supaya ketika di load sama klien yang punya internet lemot tetep HTML nya itu bisa ke render bagus dan cepat ya dan user yang masih bisa menikmati page nya karena core CSS nya sudah ke load nah baru eksternal CSS nya itu kita taruh di tempat lain nah ini biasanya isinya adalah ya style sheet style sheet sisanya ya kayak gitu nah itu ada suatu suatu trick ya untuk mengoptimisasi loading dari website kita dengan cara memisahkan styling yang sifatnya inti atau core kita masukkan di internal dan sisanya kayak kayak apa ya kayak font ya image background image dan lain-lain itu ditaruhnya di external CSS nah sekarang kita akan masuk ke style.css kita akan coba merubah halaman website kita yang ini dengan menggunakan styling CSS ya yang paling mudah itu adalah mengubah background image ya nah caranya gimana caranya kalau di CSS itu pasti selalu dimulai dengan selektor oke kita oke kita lanjutkan ya jadi kalau CSS itu cara kerjanya butuh pertama selektor ya selektor itu maksudnya apa kan kita mau apply styling ke halaman web ini ya nah halaman web ini kan terdiri dari yang namanya DOM ya data objek model kalau nggak salah singkatannya kita tadi kita dom what is the dom ya ya dokumen objek model salah dokumen objek model jadi ketika browser render html kita dia generate tree kayak gini ya berdasarkan elemen kita Nah caranya si ases bekerja itu dia butuh selektor kemana styling ini harus saya apply Oke nah kita mau ganti background image jadi kita perlu Nah ini ya kita perlu ubah atau kita perlu pakai selektor si body ya nih bodi ya kalau misalnya agak kecil nah ini ya saya perbesar nah ini bodi ya jadi kita perlu kasih styling di bodi di sini ya jadi selektornya itu bodi kayak gini ya Oke body terus kemudian atribut CSS apa yang mau kita apply Nah untuk mengubah background image kita pakai background ini enggak ada enggak ada foto komplitnya ya udah deh background image cara pas saya salah ya saya coba dulu ya teman-teman CSS background image ya atau memang pacar ini tidak support sampai ke di situ ya bodi ya betul background kalau betul background color ya nah ini kita save terserah nih mau pakai color apa ya misalnya kita mau pakai color merah ya red so kita refresh aja boom ya jadi merah Oke kita cari dulu ya palette color canva color palette ya palette T Oke kita cari dulu warna color yang kira-kira oke untuk halaman web kita coba kita explore color combination kita coba cari cari sebentar ya wuuh ini kayaknya ya udah ini ya udah ini aja deh bambu beach oke kita akan apply background image nya mungkin pakai krim ya Nah ini kita bisa taruh juga eh hex color ya jadi kita kasih hex color disini save kita reload boom ya ini berubah warnanya ya ini udah krim ya teman-teman bukan putih nah kalau kalian lihat nih kalian perhatikan eh si bodi kita tuh ada padding nya ya yang warnanya orang itu nah itu padding pada kita nggak apply styling padingnya itu karena itu datang dari default style ya default styling dari browser Nah untuk bisa menghilangkan default styling ini kita harus download CSS reset ya atau sejenisnya Oke jadi CSS yang isinya untuk nge-reset default browser styling ini ya isinya oke nah ini bisa di ya ini default stylingnya jadi harusnya kalau kita load lagi boom ya default stylingnya hilang semua tapi jadi lebih lebih jelek ya nggak masalah kalau kalian pengen apply stylingnya bener-bener dari nol ya caranya kalian bisa di hilangin default stylingnya pakai CSS reset atau sejenisnya ya Nah dalam pas ini saya akan tepat ke default setelnya dulu oke nah yang kedua mau kita ubah kita akan coba si HR ini si si garis horizontal ini kita coba ubah stylingnya ya Nah kita akan coba pakai selektor berbeda yaitu kalau ini kan selektor langsung ke nama tagnya ya Nah kita akan coba selektor berbeda yaitu pakai kelas jadi sini saya akan tambahkan atribut kelas kita kasih nama misalnya dot ya dot hr oke saya akan copy setiap setiap HR yang kita punya oke nah cara kerjanya di selektor CSS kita kita pakai titik ini berarti kita mau pilih CSS selektor kelas terus kita pilih kelas namenya ya dot dot hr ya nah ini nggak enak banget sih pakai paycam nggak ada untuk komplitnya ya dot hr oke kita mau ngapain eh kita akan coba ubah widthnya ya jadi mungkin 40% ya jadi widthnya adalah 40% dari total width dari si screen ya nah ini semua hr yang ada kelas dot hr ini eh widthnya sekarang jadi cuma 40% aja oke terus kita coba ubah stylingnya teman-teman ya ya saya mau cari tahu dulu border style CSS ya sebentar CSS border style property oke border style dot hr oke ini ada kayak gini border style kalau nggak salah ada border style coba ya border desktop ini kita coba pakai dot hr dot hr tt ed ya oke nggak ngepek ya teman-teman sebentar saya akan coba ini kalau kalian mau debug ya ini pakai developer console kalian klik aja ke elemennya misalnya ini misalnya ini ya nih border style topnya nggak ada ya oke border top style kalau kebalik dot hr oke kita tambahin sini mungkin border style non oke terus kita ubah size-nya ya size-nya mungkin I don't know 30px border width ya border width 30px terbesar terbesar nggak ya oh iya terbesar sih kita ukecil yang lebih 10px ya oke lah ya wadah style ah coba ganti ya ada setelah apa aja ya ini bagus juga nih inset groove yaudah dot hr ini gini ya oke terus kita ganti border color ya pakai apa nah pakai baik lagi ke kanva ya tadi kan warna backgroundnya krem kita mau coba bikin dia outstanding nah kita pakai yang tingerine tingerine jadi border colornya kita masukin aja di sini di sini nah kasih pakai tanda pagar ya nah mantap oke nah ini bisa kita copy aja stylingnya gimana caranya copy ya bisa nggak nggak bisa di copy ya anyway kita coba aja boom boom kalau bisa ya border top style tadi nggak bisa kan dicoret border style top yang nggak bisa oke nah ini di save di sini terus ini kalau di reload harusnya eh tetep ya nah keren cool oke nah itu kurang lebih cara kita untuk meng-apply styling CSS nah ini cuma introductionnya aja teman-teman nah di video berikutnya kita akan masuk ke teknik yang lebih advance eh dari yang sekarang di demo kan ya nanti mungkin saya akan coba otak-atik sedikit nih website saya ya nanti kan bisa lihat sendiri hasil akhirnya kayak apa oke teman-teman eh ini saya sudah apply styling ya pakai CSS di website kita nah ini yang di hari sebelumnya kayak gini homepage nya ya kita styling berubah jadi aja ya teman-teman boom ya so much better hanya menggunakan CSS dan sedikit tweak di HTML nya aja sih ya kayak gini teaching nah ini ada kalau di hover berubah warna nah ini kita punya nice table over here oke eh disini juga nice separation ya kiri kanan ya oke dibandingkan dengan ini oke jauh ya nah sekarang kita lihat yang contact me nya contact me nya itu kayak gini ya teman-teman yang sebelum kita styling kita sekarang lihat yang sudah kita styling boom kayak gini ya oke ini lebih rapi eh input nya juga lebih besar ini sudah autofocus disini ya button nya juga lebih besar button submit nya ya nice over effect nah ini semuanya dengan menggunakan CSS ya kalau mau lihat code nya silahkan ke github nya aja ya teman-teman kayak gitu oke nah itulah hari ke berapa ini hari ke berapa ya 43 introduction ya ke CSS oke kita akan lanjutkan ke intermediate CSS di hari ke 44 buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran lainnya sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax